selamat datang di fan tutorial di video kali ini saya akan membahas alat obd2 dan bagaimana cara penggunaannya seperti biasa kami mengajak anda untuk subscribe channel ini agar kami bisa terus berkarya dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyak ini adalah salah satu contoh dari alat obd2 obd2 adalah sebuah soket yang membantu anda untuk menghubungkan sistem ke ecu nah biasanya ini digunakan untuk mendiaklusa sebuah masalah pada mobil anda bisa terlihat ini ada 16 pin karena mobil-mobil keluaran sekarang ini sudah mengaplikasikannya dengan soket obd2 bisa dilihat ini adalah letak posisi dari soket obd2 nah ini biasanya ada di bawah dashboard atau di bagian bawah area setiring dan cara penggunaannya pemasangan juga cukup mudah hanya dengan menancapkan saja di soket obd2 ini nah ketika sudah ditancapkan bisa putar kunci kontak ke arah on atau ACC nah setelah nyala bisa tekan tombol on off nya di soket obd2 tadi untuk memulainya bisa kita menginstal aplikasi dari obd check tersebut seperti ini biasanya aplikasi ini terdapat di produknya ya ada sebuah CD yang untuk menginstal aplikasi ini nah coba kita cek di sini ada tulisan cold kode nah disini kita coba untuk merefresh apakah ada problem atau tidaknya dari sebuah mobil yang kita diagnosis secara kondisi normalnya oke tunggu sebentar lagi masih 9% sederhanakan dan hasilnya tidak ditemukan data DTC pada mobil ini selanjutnya kita lakukan uji coba tes dengan melepas soket di mesin ini pertama-tama kita starter mobilnya perhatikan indikator check engine nah saat mobil sudah hidup indikator tidak mati ya bisa dilihat lalu untuk mendehendoksa sebuah problem ini bisa nyalakan aplikasi tadi masuk ke file kode dan coba untuk merefresh kode bisa tunggu sebentar sampai hasilnya 100% nah hasilnya terdapat kode DTC sini terdapat tulisan P0443 yang artinya ada sistem dari kontrol pub yang error setelah mengetahui ada kondisi soket yang terlepas lalu perbaiki lagi seperti kondisi semula kemudian hidupkan kembali mesinnya apakah indikator check engine akan hilang nah terlihat indikator engine masih tetap menyala hal ini kenapa karena di sistem masih terdapat history problem yang belum sepenuhnya terhapus jadi caranya kita coba untuk masuk kembali ke aplikasi tadi tadi untuk coba merefreshnya dengan masuk ke Vault Lock Manager kita tunggu sampai 100% setelah muncul seperti ini klik tanda tiga titik di atas pojok kanan terus pilih menu clear volt on edge Oke di klik lanjutkan Oke dan tunggu setelah terlihat tulisan komplit sistem sudah terhapus semua dan bisa terlihat di speedometer ini tidak tidak lagi terdapat indikator check engine atau sudah mati sepenuhnya Oke mungkin itu saja video video dari saya Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasihhelin